Kalau kita kembali kepada kultur kita yang ada disini, saya juga punya banyak beberapa staff yang very Japanese, cara bekerjanya, itu mesti mulai dari kita. Kalau disana, one of the guys mengatakan, hey John, I don't like what you're saying, disini mana bisa begitu. Kalau mau begitu, dia mungkin nyunsoi-nyunsoi terus dulu gitu ya. Dan mungkin jarang, jadi banyak sekali hal-hal yang kepingin diutarakan di ucapkan, tapi tidak terucapkan. Dan itu merupakan satu opportunity yang sangat besar. Tapi don't you think bahwa justru the Western culture emphasis too much on verbal, padahal kalau di dalam masyarakat kita, even though non-verbal, sebenarnya message-nya sampai. Yang pentingnya message-nya sampai. Betul, well, kita banyak gesture juga. Ya, oke, jadi, dan kita dikatakan bahwa selalu mengatakan, well, kalau dia bilang yes, yes, orang bilang, hati-hati, karena yes-nya orang-orang di Indonesia nggak sama dengan yes yang betulan gitu. Karena kita nggak pernah mengatakan no. Yes means I hear you ya. Jadi, kita mesti mengajak diri kita untuk membawa yes and ease, yes, you, no, it's not easy. Tapi menurut saya adalah bahwa, nomor satu adalah kalau menurut kita disini, we should start from us. Start from the leaders. Karena the leaders, transparency menurut saya adalah two ways. Nomor satu adalah opening up and giving the information. Tapi nomor dua juga seeking for information. Seeking for feedback. Kita menanyakan pendapatnya dia. Saya kira kalau orang-orang di bawah ya, you tanya pendapatnya ya. Dan kita mendengarkan. Itu satu moral booster yang tinggi sekali, Pak. Dia akan berpikir-pikir. Dia bisa cerita ke rumah, waduh, Pak Direktur itu saya diminta dipanggil untuk saya didengar pendapatnya. Itu satu yang luar biasa. Dia is so happy ya. Iya. Karena memang jarang jadi kalau sekali jadi happy, Pak. Nah, lalu kemudian. Kalau it's already so popular, not happy anymore. Tapi itu tidak bisa menjadi cuma satu individu atau dua individu. Mungkin harus dijadikan satu norm di dalam satu perusahaan. Ya, di dalam satu norm di dalam perusahaan. Nah, lalu kemudian harus mulai dari kita sendiri. Pak, you've been working for IBM ya. Katanya 26 years ya. Dan you've been also working for local companies ya. Pasti you can see the difference in culture lah gitu ya. Ada yang I suspect di IBM itu culturenya very open, very egalitarian. And then you also work for local companies. I suspect you ada culture shock juga ya. And kita tahu budaya kita kan memang difference sih ya. Memang kalau kita lihat, kalau kita ke rumah temen, temen saya orang Belanda gitu ya. Ke rumahnya, dia kasih lihat ruangan-ruangannya. Siapa, kamar tidurnya pun dikasih lihat gitu ya. Di sini mana ada orang kasih lihat kamar tidurnya. Tabu doang kasih lihat kamar tidurnya. Never you expect to see a bedroom of somebody here in Indonesia gitu ya. Tapi that's the culture gitu kan. Kita nggak bilang, bisa bilang itu bad or worse. Tapi that's the way people live it. Nah, IBM sama Indonesia, sama-sama kita nggak ngomong lebih baik atau lebih jeleknya. Tapi which one you feel more comfortable for? And you feel more effective? Begini, it's not something convertible or not convertible. It's a choice. Yeah. Which one is more effective for the business? It doesn't matter. IBM may be effective for something. Tapi kalau Anda mau bawa kuturnya IBM ke perusahaan yang lain, then become not effective anyway. Ya, jadi nggak bisa, oke. Dan itu yang juga saya ingin mengatakan, apakah itu di IBM dulu, di Citibank dulu, di mana. Semua ngatakan, dulu pada waktu di IBM begini, dulu di Citibank, it doesn't work. Oke, karena you are not anymore in IBM, you are not in Citibank, you are not in perusahaan-perusahaan yang di situ, you are in Indonesian company. Jadi, satu adalah Anda mesti mulai masuk ke dalam satu area yang lingkungannya berbeda, then you cannot just bluntly mengatakan bahwa the best culture is like this. Ya, Anda mesti mulai create your own culture, menasarkan your own environment, your own industries, the states of the employees, the business, dan sebagainya. Makanya jadi culture itu tidak bisa di-copy. Ya, adalah salah besar kalau kita mau meng-copy satu culture, oke, kepada satu lingkungan yang lain, disaster itu. You can use that as a reference. Ada hal-hal yang mungkin bagus, yang Anda bisa pakai di sini. Tapi, Anda nggak bisa lakukan itu. First thing, laki-laki, communicate. Kalau Anda masuk ke dalam lingkungan baru, sama seperti dulu, lalu kemudian, I need to get trust first. Nah, ini trust ini ada sangkut pautnya dengan masalah openness and communication tadi. If I don't get trusted, ya nggak bisa. Jadi, saya dapatkan buy-in dulu. Oke, lalu kemudian masuk ke dalam satu further effort yang creating the culture. Oke, Pak, kita explore lebih jauh lagi di segmen berikutnya, karena kita harus break lagi. Interactual Business Community and Business Leaders, kita harus break sebentar. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896x788. Kita break untuk segmen berikutnya. Terima kasih.